Kita langsung saja berbincang dengan Pak Ansori yang menolong gala anak Panessa Angel dalam kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Pak Ansori, selamat malam. Selamat malam, Mas. Waktu terjadi kecelakaan, Bapak katanya sedang istirahat, tapi cepat sekali kemudian datang ke lokasi untuk menolong. Kenapa, Pak? Iya, Mas. Saat itu saya sedang minum es degan. Caranya dengan TKP kurang lebih 150 meter. Setelah saya terdengar benturan diar, saya bergegas menuju TKP. Terus karena jalan tol itu ada di atas, saya berusaha naik. Dan setelah sampai di atas, saya menjumpai sebuah mobil putih jenis pajero yang disitu sudah ada kurban tergeletak. Perempuan di asfal, jarak dengan mobil kira-kira 3 meter. Setelah itu saya menghampiri mobil dari belakang. Saya melihat sosok kurban laki-laki yang saya perkirakan sudah meninggal juga, Mas. Nah, kapan kemudian Bapak mengetahui ada anak kecil di dalam kecelakaan tersebut? Ya, setelah saya melihat kurban laki-laki itu, Mas. Yang posisinya kepalanya di bawah. Dan badannya masih terikat dengan sabuk pengaman. Saat itu saya mengintip dalam mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada kurban perempuan masih hidup. Bersama anak kecil tersebut, dalam posisi dipegang atau bagaimana si anak itu? Saya setelah berusaha menolong kurban yang masih di jalan Mbak Putri itu tadi tidak berhasil. Akhirnya saya berusaha untuk turun. Nah, jalan saya menuju turun. Di situ saya menghampiri mobil warna abu-abu jenis. Ya, Riz negasalah itu, Mas. Oke. Oh, jadi anak tersebut sudah pindah dari mobil putih ke mobil lain. Bapak tahu proses pindahnya seperti apa? Saya proses pindahnya nggak tahu, Mas. Saya hanya tahu saat itu si Bocah sedang berada di jok depan mobil Yaris itu, Mas. Dengan kondisi menangis. Oke. Bagaimana waktu itu kondisi badannya? Apa yang terluka? Apakah ada berdarah atau bagaimana, Pak? Setelah saya ambil, saya gendong, saya melihat ada luka di atas matanya, Mas. Saat itu pula saya berlari menuju petugas. Dan bayi itu saya berikan kepada petugas. Saat itu pula petugas dekat dengan sopir kayak gitu, Mas. Setelah itu dikasihkan. Oh, jadi dari Pak Ansori ke petugas, petugas menyerahkan kepada sopir. Bapak waktu itu melihat kenapa sopir tidak berusaha menolong si Balita ini? Saya melihat saat itu sopir kondisi panik. Oke. Telepon gitu, Mas. Hmm. Oh, jadi saat Bapak lihat itu sedang menelpon. Sehingga kemudian Bapak yang berinisiatif menolong bocah itu, ya Pak Ansori, ya? Iya, Mas. Iya. Oke. Padahal waktu itu katanya Pak Ansori sedang tidak enak badan karena asam uratnya sedang kambuh. Tapi tetap berkeinginan untuk menolong, ya Pak, ya? Saat itu sesuai yang terlihat di video itu, Mas. Saya lari dengan terpincang-pincang itu, Mas. Oke. Setelah Bapak menemukan anak tersebut, apa yang kemudian Bapak ini? Apakah berusaha memberikan kepada polisi saja atau ingin sebetulnya membawa ke rumah sakit karena luka-luka yang diderita? Saya membawa lari ke petugas dengan tujuan supaya anak itu cepat mendapatkan pertolongan itu saja. Saat Bapak temukan itu tidak sedang pingsan atau tapi hanya sedang menangis, ya Pak, ya? Iya, Mas. Iya. Oke. Pak Ansori, waktu itu Bapak tahu nggak siapa yang menjadi korban ini? Nggak tahu, Mas. Saya setelah tahu bahwa itu Mbak Vanessa dengan keluarga, itu kurang lebih dua jam kemudian. Oke. Jadi hanya terdorong kemanusiaan, mau siapapun, Bapak memang berkeinginan besar untuk menolong korban kecelakaan, Pak, ya? Iya, Mas. Iya, oke. Oke. Setelah beberapa hari dirawat dan sekarang sudah dibawa ke Jakarta, apa yang kemudian menjadi keinginan Pak Ansori? Ada keinginan bertemu tidak untuk melihat bayi yang pernah sempat Bapak tolong itu? Setelah saya melihat gambar-gambar di video, Mas, ya? Di foto itu, Mas, ya? Saya pingin, Mas. Saya pingin ketemu anak itu, Mas. Oke. Saya pingin ketemu anak itu. Apa yang mendorong Bapak ingin ketemu? Apakah ketika di saat kejadian itu ada sesuatu yang Bapak lihat sehingga kemudian sangat kasihan dan ingin bertemu? Iya, Mas. Saat itu dia menangis dan saya terharu. Begitu saja saya peluk, anak itu diam, Mas. Oke. Sempat berapa lama Bapak mendiamkan anak tersebut? Langsung diam, Mas. Begitu saya peluk itu, Mas. Langsung diam, ya? Iya. Oke. Ada sempat berkomunikasi dengan keluarga si anak ini untuk mewujudkan keinginan bertemu itu, Pak? Sampai saat ini saya belum pernah berkomunikasi, Mas. Oke. Mudah-mudahan setelah kita berbincang malam ini, mungkin ada keluarga yang menonton dan kemudian mewujudkan keinginan Bapak untuk bertemu dengan Gala Sky. Pak Ansori, terima kasih sudah menunjukkan pertolongan kemanusiaan kepada kita semua. Selamat malam, Pak.